Slank! 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 Pemilihan untuk personil slang itu memang kita mengadakan casting. Kita juga gak boleh sembarangan pilih karena ada slangnya yang memutuskan juga. Gue kurang paham sama aktor-aktor Indonesia ya. Jadi sebenernya referensi dari Fajar juga. Tapi yang pas ikutanya, orangnya serius gak? Gue serius, seserius apa? Dia kalau main film hanya satu film, selesai baru dia pindah ke filmnya. Oh berarti ini profesional. Buat gue sendiri seneng banget, tapi ngerasa terbebani juga sebenernya awalnya. Karena banyak yang harus gue pelajarin, banyak yang harus gue research. Pemilihan karakter mas kakak juga butuh proses, butuh meeting yang panjang. Jadi kayak, kenapa harus Riki Harun? Betulnya gak punya bayangan karena itu gue di tahun 97. Di tahun yang lagi jadi drug user yang parah banget gitu. Pelajar waktu itu ngasih nominasi. Ada beberapa gitu, terus ada Riki Harun. Jar, dia aja jar. Gue urusin dikit. Terus kalau masalah actingnya, dia udah lama main film. Gue rasa udah tau how to apa namanya. Siapa tau bisa bagi-bagi penggemar ya? Gue selalu gitu. Lagi, premier yang ngundang kerabat perempuan. Bunda sangat kagum dan tidak disangka bahwa begitu persis Mbak Mer itu memerankan Bunda. Dalam film itu, Bunda kan selalu suka ngebetulin kudungan. Begitu juga di film dia kerjakan itu seperti apa yang Bunda suka kerjakan. Itu yang betul-betul Bunda kagum sama Mbak Mer. Ini kan film biografi. Film yang memerankan orang lain yang orang itu masih hidup dan dia legendaris. Ada kesalahan sedikit sama acting gue dan gerak tubuh gue. Itu pasti selengker sempada tau. Gue langsung tanya sama kakaknya sendiri. Kak, ini tuh kalau lu megang mic itu kayak gimana gitu. Nah, dia tuh kalau megang mic itu deket dengan si buletannya. Ketika kita memerankan itu pasti ada yang namanya perbandingan. Kalau misalnya kita membawa ketakutan itu pada proses syuting, maka kita tidak akan pernah menjadi slang yang sebenarnya gitu. Jadi memang dari awal kita ditekankan sama acting coach, kemudian juga dari sutradara. Gue ini sebenarnya base-nya main gitar. Akhirnya gue diajarin sama masifannya langsung. Gue dilatih cara megang bassnya dia gimana, cara dia main, waktu main tuh dia gerakin palanya gimana. Gayanya Rido kan tuh kayaknya seksi banget tuh. Kalau di atas panggung yang benar-benar ampe jongkok-jongkok, melihat gitarnya diangkat-angkat. Nah, disitu gue harus belajar depan kaca, pegang gitar terus gimana ya enaknya. Jadi perasaannya seneng banget. Kita berapa kali kerja sama sutradara. Memang kalau nggak kenal slang, atau hanya denger-dengar, susah buat terjemahin slang itu apa. Ceritanya sebenarnya sensitif banget gitu. Kalau kitanya nggak nyaman sama sutradara ini, mungkin kita bohong. Sampai gue pikir, eh kita ceritain sesuatu yang kita anggap nggak penting gitu. Ternyata begitu kita ceritain, di dalam skenario, di dalam film itu hal yang luar biasa. Jadi, kedekatan itu yang bikin kita bisa jujur. Pada saat produksi, ketika kita selesai baca skenario, yang ada di kepala saya, bagaimana caranya bisa mewujudkan lokasi-lokasi yang memang real, seperti aslinya. Potlot itu rumah bim-bim, rumah bunda, dari tahun 80-an sampai sekarang nggak ada yang berubah. Untuk itu, saya mencoba izin ke slangnya, gimana kalau syuting film ini di lokasi aslinya. Biar orang yang tahu kejadian pada masa itu, mereka tidak berjarak. Karena memang realnya seperti itu. Dari sutradaranya sendiri sih, kita pengen bahwa film ini juga autentik dari segi propsnya. Oh, ya. Detail. Ya, kayak gue bilang tadi, sutradaranya kan detail banget tuh. Jadi, pengen semuanya sebuah original. Ini termasuk saya bersejarah buat slang, dimana tahun 1999, slang rekaman album ke-9, itu di Labuan. Nah, kebetulan saya dapat videonya, dari slang berangkat sampai rekaman, apapun yang terjadi di Labuan itu, dia punya videonya semua. Kebetulan, lokasinya masih ada, Alhamdulillah yang nggak terlalu berubah, kita setting di tempat aslinya. Duramnya emang udah lama nggak dipakai. Emang gue keluarin yang settingan, sonor, alfa lucu. Biar looknya memang seperti tahun-tahun itu kan. Karena, drum gue hari ini udah beda. Dari semua baju mereka zaman dulu, terutama bimbit-bimbit tuh ngasih celananya. Celananya zaman dulunya waktu tahun 90-an tuh masih ada juga. Sampai gue bongkar-bongkar mari, gue cari-cari kalung, cari topi, cari baju. Sedapet mungkin, dokumentasi kita yang dilihat fajar tahun-tahun itu, kita bongkar. Jadi banyak baju, topi, kalung, buku, lirik, yang memang di tahun itu kita pakai. Buat lo yang pengen banget sebenarnya tahu tempat slang itu seperti apa, kayak di potlot, cuma nonton film ini aja lu bakalan tahu. Karena ini slang, cerita sebuah band yang karyanya cukup banyak, udah puluhan album gitu, jadi penting juga film ini diisi dengan soundtrack dari original tracknya slang, dan kalau bisa sebanyak mungkin gitu. Akhirnya kita setuju dengan ide itu untuk masukin sebanyak-banyak mungkin lagu, ditambah dengan beberapa scoringnya. ada 40 lagu, dan salah satu lagu, tentunya yang dibonus bagi penggemar slang, adalah lagu yang betul-betul baru, dan tidak pernah diterbitkan dalam album manapun, yaitu Of Raining. Lalu lu ngegambarin 30 tahun slang, apa sih? gue kayak, kah, gue pengen slang never die, bahasa indonesianya apa? Kakak bilang, ada mati. Gak ada mati. Gak ada mati. Gak ada mati. Jadi, si Cassandro capture banget itu. Ini harus jadi. Akhirnya saya bertanya kepada Eddie Deyskandar, seorang novelis yang ahli bahasa indonesia. Dan pada saat kita juga duduk bersama Muhammad Mk, yang juga tentunya sangat paham tentang bahasa indonesia yang baik dan benar, karena kita berangkat dari sana, kita ingin memberikan sesuatu yang baik, benar dan bermanfaat tentunya, sehingga akhirnya kita menemukan judul slang, gak ada mati. Banyak penelaman, ada, ada, ada toko agama, ada toko semuda, ada, hubernur yang ikut terlipat dalam, dalam, ditunjukkan namanya. pengen gue sih pulang dari sini, rasa masalah istri. Please love, unity, respect-nya. Slankers makin pentol. Sampai selatan. Cinta dari ko. Peace. Dan juga perayaan daruratau selain yang show, 30! Ya, jadi hari ini tuh seru banget. Kita tadi udah dipelilin bareng, pokoknya seharian ini kita, Slank banget. Tentu doa dari kita semua mengiringi perjalanan Slank, semoga masih tetap bisa eksis di Republik ini, karena memang kita percaya bahwa selama Republik Indonesia masih berdiri, Slank gak ada matinya! Dan ini promo kita yang pertama, tunggu di promo-promo selanjutnya di luar kota dan dalam kota. Hanyalah karena pintu tidak ada matinya. Hanyalah ya! 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 Saya Kabum, saya salut pada SLAIN yang sudah dalam waktu 30 tahun berkarya, 30 tahun teksis Saya sebagai Pondumarok Seneng metal Dan tentu saja Seneng slang Selama tulang tahun Pada seluruh Slankers Juga slang Dan manajemennya Selama tulang tahun yang ke 30 Satu Rupa Tima Selama tulang tahun Seleng menarik Tapi perjuangan fansnya Juga menarik Menjadi slanker itu Fans yang terinspirasi Yang tadinya kena Narkoba Menjadi Terinspirasi oleh Dan sembuh Slank ini 30 tahun kan Jadi aset Indonesia Saya tidak pernah melihat Sebuah grup musik Yang bisa Sustainable Terus menerus Konsisten Selama 30 tahun Penggemarnya Dari satu generasi Ke generasi Sehingga Slank yang sudah 30 tahun sustainable ini Diharapkan nanti bisa Memberikan kontribusi Mengantar Indonesia baru Ini kan berbagi pengalaman Slank itu melewati beberapa kali Berganti personel Banyak sekali Dan tetap eksis Dan melewati juga Gelombang pada waktu mereka diterpa oleh drugs Dan tetap menjadi satu Kita tidak bisa melupakan jasa dari Bunda Slank Dengan cintanya Dengan kesabarannya Berusaha membawa keluar Anak-anak keluar dari drugs Dan Membuat Slank as a band As a company Bisa jaya Dan bertahan sampai sekarang Biografi Slank ini Pastinya dengan Slank ada terus sampai sekarang Dan selalu menjadi Udah part of budaya juga Segala hal yang positif Yang mereka lalui Yang berakibat positif Kepada orang lain Itu patut untuk di-share Menjadi ilmu buat orang banyak Kalau saya bilang Terutama untuk anak-anak sekarang Kan gak pada tahu Perjalanan Slank itu seperti apa Jatuh bangunnya Jadi untuk jadi Apa ya Inspirasi lah Menurut aku banyak orang yang perlu tahu Bagaimana perjalanannya Bagaimana jatuh bangunnya Bagaimana Akhirnya tetap Yang penting berkarya Bagaimana akhirnya menciptakan karya-karya Yang sampai sekarang mulai gena Dan sampai sekarang juga Enak untuk didengar Karena pengalaman Orang-orang besar Atau kelompok-kelompok besar Apalagi Pengalaman untuk keluar Dari persoalan itu Akan menginspirasi orang Untuk Meniru Atau menghindari Hal-hal yang positif Dari yang pernah dialami orang Selama Republik Indonesia Berdiri Slank tidak pernah bubar Kata-kata itu Diikuti oleh siapapun juga Sehingga Slankers itu Mendengar bahwa Slank memang selama ini Tidak pernah bubar Dan tidak akan bubar Selama ini Slank sudah menjadi inspirasi Bagi Kawala Muda Indonesia seluruhnya Film itu akan menjadi satu Peninggalan Yang sangat berharga Karena inspirasi itu menjadi Abadi Film harus memberikan Pendidikan Dan inspirasi kebaikan Dan perjalanan hidup Slank Beserta dengan personilnya Dari segala lika-liku Kehidupan yang pernah dialami Sepanjang 30 tahun Saya pikir menarik Untuk di-share ya Selain di-filmkan Perjalanannya diangkat Dalam sebuah film Saya pikir sangat bagus sekali Karena ini Bisa menginspirasi Kreativitas-kreativitas Anak-anak muda Di Indonesia Dan tentu saja Memang kalau saya lihat Perjalanan selama 30 tahun ini Selalu bahwa lagunya itu Memberikan pesan Baik pesan mengenai Jangan korupsi Pesan mengenai lingkungan Pesan mengenai Untuk kita menjadi Apa Anti-narkoba Lalu difilmkan ya nonton Nontonnya gak sekali Mungkin tiga kali Tentu saya akan nonton Akan nonton pada kesempatan pertama Mudah-mudahan Ya baik saya Papa Resleng ini Bisa diterima oleh penonton film Indonesia Yang suka Sleng Ataupun yang tidak suka Sleng Bisa menikmati film ini Ini The best Rock and roll movie ever Yang pernah dibuat Di Indonesia Karena Belum pernah Seingat gue gak ada Film musik Menceritakan soal Band Soal rock and roll Dan ini real Tanpa kita sadarin Ternyata Cerita dan pengalaman Yang kita punya Di Sleng Selama ini Lengkap banget Digambarin dalam film ini Dengan Percaya diri Bilang ini The best Rock and roll movie ever Kalau gue mungkin Bukan selain Slengker Bisa lihat film ini Jadi Kayak Melihat perjuangan Sleng Selama Masa-masa Nangkoba Sampai Bisa sembuh Itu Buat gue Sebuah Sebuah anugerah Yang paling Besar Yang harus disukuri Sampai sekarang Itu bisa dilihat Di film ini Yang mudah-mudahan Yang bukan Slengker pun Bisa melihat Bagaimana perjuangan kita Selama 97 Sampai sekarang Sampai seperti ini Setelah nonton film ini Sebaiknya Ambil Positifnya Negatifnya Buang Film ini Memang perlu Dilihat oleh Ibu-ibu Dan Generasi muda Karena Dalam film ini Bunda sendiri Yang merasakan Tapi melihat film itu Kok bisa sedih Di 30 tahun Dalam tahun mereka Album ke-20 Diterbitkan Sebuah novel juga Dihadirkan oleh Muamar MK Mereka berpesan Semoga Apa yang mereka alami Cukup mereka alami Yang ditunjukkan dari film ini adalah Kita bisa jatuh Tapi kita belajar dari situ Dan kita harus bangkit Dan kita harus selalu yakin Dan percaya Bahwa kita masih punya Tuhan Kita masih punya orang-orang yang sesak Kita yang sayang sama kita Kita hidup punya second chance Mau jadi lebih baik Atau menjadi lebih buruk Mau tetap bertahan di kita yang dulu Atau kita mau memperbaiki diri kita sendiri Dan Ternyata Slang bisa membuktikan itu Mereka tuh kayak Inspirasi banget buat semua orang Mereka tuh Apa ya Mereka tuh nyawa Nyawa buat musik di Indonesia tuh Mereka juga nyawa Film Slang Gak Ada Mati Ini 100% adalah The Real Untold Story Pokoknya lu harus tonton film ini Karena banyak banget yang bisa lu ambil Lu bisa ngeliat Slang asli seperti apa Dan Slang KW super seperti apa What's up guys Halo semuanya Saya Depan Maenra Tentunya sekarang ini Saya sedang berada di Suasana Premiere dari film Slang Gak Ada Matinya Tadi udah press con Buat film Slang Gak Ada Matinya Seneng banget ya pokoknya hari ini Di show yang jam 7 tuh udah ada Roy Suryo Ada-udah ada Dalan Iskan Semoga dia seneng nonton filmnya Terus juga dia semakin mendukung Film-film Indonesia Wah pokoknya yang pasti disini Tamunya penting-penting banget Langsung aja yuk Lihat ke dalam Film ini sangat inspiratif Sebagaimana Slang Yang begitu inspiratif bagi generasi muda Film ini juga tentunya menjadi begitu cantik Berkat suntingan gambar dari Kesah David Lukmanza Musiknya saya suka Filmnya saya suka Ceritanya saya suka Secara emosional Dengan lagu-lagunya Jadi adegannya Mudah saya bangun ya Mas Bim-Bim ini kan semua orang kenal Lihat Semua orang lihat Mas Bim-Bim seperti apa Tanggung jawabnya besar Buat meranin seorang kakak Yang legendaris Slangnya juga legendaris Buat gue sih beban tanggung jawabnya gede Saya aslinya Anak Sulawesi juga Mas Abdi juga Kebetulan backgroundnya orang Sulawesi Menyesuaikannya mungkin agak lebih gampang Menurut saya dia berhasil Menurut saya Abdi tuh Disini lebih mirip dengan Kirana Film selain kedua kamu meranin Abdi ya Mbak Rido tuh jago banget main gitarnya Apalagi kalau di atas panggung itu Gayanya seksi banget Itu betul Rido kalau udah main Sampai terbungkung-bungkung Jadi aku lebih ngeliat ke Oh ini kakak asli banget Rido persis banget Abdi menjadi gitu Cuman pas ngeliat Adipati Aku tanya ke Bunda Bunda lihat dong Ini ada sama aku gak? Dia langsung ngomong gini Bunda Tuh Bim kalau mau liat lo mabok tuh dia tuh Bahwa gimmick tadi itu adalah kejadian Kejadian sebenarnya gitu Bim-Bim memerankan sebagai orang Orang tua yang ngeluh gitu ke Bim-Bim Terus kejadian kakak yang nyemprot satpam Nah sekarang di film ini dia dibalas Dia disemprot Di film ini kita memberikan cerita Yang menginspirasi bukan hanya Slankers Tapi seluruh anak muda Indonesia Seluruh anak band Seluruh orang tua yang punya masalah sama sama Bunda Supaya menjauhi narkoba Memang itu fokus kita Oh iya happy banyak temen lama Banyak relasi Banyak saudara Yang paling gue tunggu komentarnya adalah anak gue Gue gak memikir penilaiannya dia Ngeliat bapaknya dulu Film ini adalah film tentang kemenangan manusia Karena sudah agak lama manusia di kalahkan oleh persoalan Enjoy Barusan gue baru aja nonton Film salah satu legend Anak band Indonesia Menurut aku ini berhasil banget Untuk bikin suatu biopic Slank yang ngepop Salutnya film ini Itu dibuatnya seperti Nyatanya Tidak ada yang harus ditutup-tutupi Inspiring Seru Menghiburnya dapat Memotivasinya dapat juga Positifnya karena kan Juga ngasih tau semua orang Kalau untuk stop drugs Menurutku ya filmnya keren banget Bakalan menghibur selengker yang ada di Indonesia ya Bisa jadi inspirasi untuk orang lain Yang memang udah kepengen ngestop drugs Tapi belum tau gimana caranya Disitu emang tachi banget sih Di saat mereka sakau Dan pengen banget untuk sembuh Yang pasti kalau anak-anak muda nonton sih Memotivasi banget Selain hiburan Juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil Saya enjoy semua performance-nya Ceritanya asik Komedinya dapat banget Filmnya fun Dipucarat tentang moralitas yang realistis Suku kreatif dari BGT Bahwa dia memasukkan tokoh-tokoh seleng disitu Seneng banget Terus ya apa ya Menjadi selengker mendadak Pokoknya suka banget Aku nge-pans sama seleng lagi dulu Jadi Gakak Kayak gitu Mata, hati, dan reformasi Itu pesannya bagus banget sih Menurut aku Natural banget semua mainnya Selamat buat Adi sama Kirun Bagus banget mainnya Mendidik banget Karena mereka udah lepas dari drugs Ternyata gak harus gaul Atau gak harus musisi Gak harus semuanya harus pakai Biar berasa keren Seandainya kita mau nge-band Atau ya anak-anak muda gitu Gak harus narkoba Jadinya termotivasi banget Mengajari kita sebagai anak muda Jangan drugs Saya nonton film ini bersama anak-anak saya Mereka banyak bertanya Itu kenapa begini, kenapa begitu Saya jelasin Itulah kondisi kalau orang terkena pengaruh narkoba Tapi yakin mereka bisa kembali lagi Perjuangan mereka ini sangat luar biasa sekali Gue melihat bahwa peran bunda itu luar biasa Makanya gue pengen ngasih tau nih kepada teman-teman slengker Atau juga teman-teman yang nonton film ini bahwa Lu jangan pernah lupain bunda lu Bunda itu memang jantung segalanya Saya sangat mengapresiasi bagaimana Pemeran-pemeran watak Dari pemerannya bunda Ifet yaitu Mbak Mer Kemudian pemerannya Apa bim-bim pemerannya kakak Bahkan pemerannya Reni Ya itu nampak sekali bagaimana mereka Sebenarnya sangat Memberikan warna di kehidupan 30 tahun sleng Bahkan slengker sepun emosinya turut dibawa dalam film ini Bukan hanya ketika di panggung Tapi surat-surat mereka yang bertuliskan darah Dengan darah itu memang fakta Dan itu memang ada Dan itu dikemas dengan sangat baik di dalam film ini Hampir 100% cerita benar Ini pesan yang luar biasa sekali Dan saya kira kita sama-sama harus menyaksikan film seperti ini Saya rekomendasikan untuk para slengker Atau untuk masyarakat Tontonlah film ini Supaya kita bisa tahu Apa dibalik kebesaran nama sleng Apa dibalik usia mereka yang lebih dari 3 dasar warsa Bisa bertahan sampai dengan sekarang Dan mereka bisa bangkit dari zero to zero Dan bagaimana mereka menularkan virus Buat slengkers ataupun yang bukan slengkers Jangan lupa saksikan sleng gak ada matinya Saksikan sleng gak ada matinya Sleng gak ada matinya Sleng gak ada matinya Tanggal 24 Desember Mulai 24 Desember Tanggal 24 Desember Tanggal 24 Desember 2013 Di bioskop kesayangan Anda Saksikan sleng gak ada matinya Dan mereka bisa melangkir Terima kasih Terima kasih.